Halo pemirsa youtuber, ketemu lagi sama gue di Rais, geng Kali ini, gue akan mengajak anda ke Pantai Balai Kambang Di Desa Bantur, Kota Malang Nah ini nih, gue sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke sana Dan jalannya, gini nih, hutan-hutan beginian nih Ke pantai tapi jalannya seperti ini, aneh-aneh juga ya Tapi memang ada beberapa pantai juga yang kalau kita mau menuju ke sana Kayak yang terakhir gue yang daerah-daerah sebelum ini nih, bisa anda saksikan Jalannya seperti ini, nah ini nih Jadi kalau siang-siang sih, ya rada boleh juga ya Tapi kalau sore menuju malam, kayaknya agak-agak mengerikan juga ya Soalnya disini dilihat-lihat sih, kayaknya gak ada lampu-lampu jalan segala ya Jadi ya agak-agak horror gitu lah Nah ini nih, sekarang gue udah ada di depan pintu masuknya nih Selamat datang di Pantai Balai Kambang Desa Bantur ya, Kota Malang Oke, gue sekarang udah masuk nih Dan ternyata dari pintu masuk menuju pantainya Lumayan juga, jauh juga tuh Jadi ya seperti beginilah Keribunan pohon-pohon ala hutan-hutan di daerah Jawa gitu lah Nah, jalannya juga segini ya Sepi, ini soalnya bukan hari libur mungkin ya Kalau hari libur, ameganya ya gue juga gak tau ya Soalnya gue kesini juga baru gitu lah Oke, yuk kita terusin lagi nih Nah, jalannya bisa anda saksikan Ya, agak lumayan lah Aspal-aspal begitu Tapi ya, banyak bolong-bolongnya gitu lah Disebut mulus 100% ya gak juga lah Tapi kalau kesini ya, lebih baiknya mobil-mobilnya rada-rada tinggi lah Atau minimal kalau mobil pendek jangan cpl Oke, ini sekarang kita udah nyampe nih Tuh, udah ada tuh Mobil Elf, kayaknya udah beres Nah, ini nih Kita udah masuk nih Pintu masuknya Nah, ini nih Pintu masuknya nih Ada lokasi parkir lah Gue culok di arah depan lah Kayaknya lebih oke di arah depan tuh Udah kelihatan tuh pantainya Nah, ini nih Ada kelihatan tuh Selamat datang di Pantai Balai Kambang Nah, kan Jangan lupa di-subscribe dulu ya Oke, udah Kita terusin lagi Yuk, kita terusin nih Sekarang dari sini kita ngeliatan tuh Di sini Yang gue liat, lihat sih Banyaknya pengunjung di sini tuh Pake tena-tena pinggir pantai ya Nah, di sini nih Jadi warung-warung ya sama Kebanyakan tuh Jadi muka Langsung pantai di depannya Dan ini siang-siang Jadi kebetulan airnya lagi surut ya Menurut Baca-baca nih Gue nih bawa baca-baca di luarannya ya Di sini katanya Pantainya bersih Tapi kan Kita harus melihat ya Buat percaya ya Sama buktinya gitu ya Nah, ini nih Yuk kita parkir dulu sekarang Udah mulai banyak makmak nih Tuh Dan ternyata Bener Bersih Pantainya Bah, paten Pasir putih Dan airnya juga jernih Tuh, itu ada Ada kecil tuh Kelihatan kan Airnya juga Aduh, jernih sekali ya Bener Patennya Dan ya Masuknya juga Di sini sangat terjangkau ya Lebih murah Main ke daerah Jawa Tengah Dan Jawa Timur Kalau ke tempat wisata Daripada ke Jawa Barat ya Nah, dari sini Kelihatan tuh Ada kayak puri-puri tuh Di atas tuh Jadi kayak yang Di Bali gitu lah ya Di tengah-tengahnya Ada pulau tersendiri Tuh, bisa anda saksikan kan Airnya bersih Dan Ya, beginilah Lagi keadaan surut Nah, itu Ke ujungnya Ini pasirnya Bisa anda saksikan nih Oke ya Tuh, ada yang keluarga Lagi main pasir Nah, ini bisa anda lihat nih Pasirnya Bersih dan halus Nah, halus sekali nih Pasirnya nih Yuk, kita lanjutin lagi Nah, ini sekarang Gue udah ada di Pinggirnya nih Mau menuju ke sana Ternyata Dari deket baru kelihatan nih Pintu masuknya dari atas nih Lewat jembatan Tuh, ke sana tuh Pintu masuknya tuh Terus ke sana Nanti kita akan naik ke sana ya Tuh, ini pemandangan 360-nya Set Langsung tuh Ombaknya biasa Ombak pantai selatan Jadi ya Besar ya Nah, ini nih Pulaunya nih Yang terpencil Setelah di tengah Oke, sekarang gue naik dulu nih Ini batu-batunya Lumayan lah ya Tapi gak tetap Harus hati-hati Dan ternyata Di sebelah sana Ini nih Ada buat tempat Main anak-anak nih Tuh, ada Balon-balonnya Yang bisa dipakai buat anak-anak Tuh, tarik Kesana Jadi kan Jauh dari ombak dan karang Lebih aman Gitu lah Yuk, kita terusin Nah, kita naik lagi Nah, ini nih Dan ternyata Kalau mau ke sana Kita gak bisa film-film Jadi ya Sorry ya Gue cuma bisa sampai sini Nge-filmnya Tuh Kesananya gue gak film-film lagi nih Nah, pemandangannya Tuh, langsung ke sana Yuk, kita turun Langsung nih Itu anginnya gede sekali nih Besar dan panas Pantai gitulah ya Masa dingin tuh gak Nah, ini Ini pemandangannya nih Dari atas cepatannya nih Tuh, kelihatan kan Ombak pantai selatanya Waduh Pantai deh Ombaknya Gak main-main Yuk, kita turun aja lah Nah, bisa anda saksikan nih Ini sangat amat jernih airnya Wih, beneran bagus sekali airnya Ya, sampai karang-karangnya juga bagus sekali nih Karang-karangnya sangat sehat Tuh Ini sambil gue jalan juga Gak jadi bikin kerum nih airnya nih Wah, ini bener nih Ini tempat sangat rekom nih Kalau anda mau bersiar ke sini nih Sudah tempatnya bersih Masuknya murah Dan ya, fasilitas lumayan juga lah Tapi kalau anda sedang pasang-pasang tenda Sudah sangat cocok di sini Bener-bener sangat cocok Nah, ini nih Ini karang-karangnya Dan tadi gue lihat Di sana ada banyak bintang Bintang lautnya nih Nanti kita lihat nih Ke arah sana nih Yang banyak bintang lautnya nih Tapi lihat Bisa anda saksikan sendiri kan Paten ya Sangat amat jernih ya Oke, sekali kan Yuk kita lihat ke yang ada banyak bintang lautnya nih Nah, ini nih Bisa anda saksikan kan Bintang lautnya juga Wah, di pinggir pantai loh Ini loh Gak di tengah-tengah nih Tuh, ada beberapa Gue lihat nih Gue lihat dulu nih Kita jalan-jalan lagi nih Tuh Ada lagi Tuh Berarti kan disini Bener-bener Karena sangat bersihnya Jadi bintang Hal itu bukan bintang Tinggal empat Hakinya hilang satu Hehehe Tuh Ada lagi itu Bagus ya Karena sangat jernihnya ini Aduh, bintang laut Sampai ada di pinggir Biasa kan ada-ada di tengah Gitu lah Buh, paten ya Akhirnya Bagus sekali nih Tuh, ini ada dua tuh Lada-ada nempel bintang airnya Bener lah Ini rekom sekali nih Jadi kalau anda mau kesini Wah, bener Jalannya ya masih agak-agak mudah lah Gak terlalu sulit lah Bermodalkan peta juga gampang lah Dan pintu Tiket masuknya juga murah Nah, ini Kelihatan dari bawah nih Ini batunya yang menahan Pura yang di atas Gitu sekali ya Oke, paten kan Oke deh Demikianlah perjalanan gue kali ini Di Pantai Balekampang Desa Batur Kota Malang Jadi kalau anda berniat buat liburan ke pantai Dengan budget minim Dan Jalannya ya Gak terlalu sulit Itulah Ini sangat rekop nih Nanti bisa sampai persiap kesini Menikmati keindahan alam Dengan budget murah Dan tempat yang sangat amat bersih Jernih sekali Wih, bagus ya Oke deh Demikianlah perjalanan gue kali ini Semoga anda menikmatinya Dan kita akan berjumpa lagi di tempat wisata selanjutnya Ciao selamat menikmati selamat menikmati